bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PJ. Tim khusus atau tim sus kapolri telah memeriksa Irjen Verdi Sampo sebagai tersangka kasus tewasnya Brigadir C pada Kami 11 Agustus 2022. Irjen Verdi Sampo telah diperiksa oleh tim sus selama 7 jam di Markas Komando Mako Priwa. Dalam pemeriksaan Irjen Verdi Sampo memberikan sejumlah pengakuan terkait kasus tersebut. Terkait hasil pemeriksaan Irjen Verdi Sampo, Polri dan keluarga Brigadir C memberikan respons mereka. Polri mengaku bersyukur atas pengakuan Irjen Sampo yang mengaku membunuh Brigadir C. Hal itu disampaikan Direktur Tindak Bidara Umum Paris Krim Polri, Brigjen Andirian Jayade. Pasalnya tak mudah bagi penyidik membuat Verdi Sampo berbicara terkait kasus tersebut. Sementara itu terkait pengakuan Verdi Sampo, keluarga Brigadir C memberikan respons bertolak belakang. Ayah Brigadir C Samuel Huta Barat angkat bicara terkait hasil pemeriksaan Verdi Sampo. Terkait pengakuan yang menyatakan motif pembunuhan karena adanya tindakan asusila. Keluarga Brigadir C pun justru mempertanyakan pengakuan Irjen Verdi Sampo. Ia menuding pernyataan Verdi Sampo hanya sandiwara karena sejak awal berubah-ubah. Sebelumnya, Kadif Umas Polri Irjen Dedy Prasetyo menyampaikan hasil pemeriksaan Verdi Sampo. Hal itu terkait motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Dedy Prasetyo mengatakan berdasarkan hasil BAP, Verdi Sampo mengungkap alasan dirinya merencanakan pembunuhan karena tersulut emosi selesai mendapat cerita dari istrinya Pece. Pece mengatakan kepada Verdi Sampo tindakan asusila yang dilakukan Brigadir Yosua kepadanya di Magelang. Samuel merasa kecewa, heran, dan bingung dengan pernyataan tersebut. Meski seandainya benar Brigadir C melakukan kesalahan, apakah pantas jika harus diperlakukan seperti itu? Hal bahwa di dalam keterangannya, tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya Pece yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh Almarhum Yosua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap Almarhum Yosua. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!